Ya ini adalah contoh problem untuk lebih memahami fungsi dari sensitivity study dan juga design spec ya tapi nanti kita kemungkinan akan lebih fokus ke sensitivity study terlebih dahulu jadi di contoh soalnya ini saudara bisa melihat disini ada pembuatan di venil C12H10 dengan cara dehidrogenasi benzena C6H6 dengan reaksi sebagai berikut ya jadi C6H6 bisa menjadi reaksi bolak-balik menjadi venil dan hidrogen ini kalau saudara cermati disini reaksinya masih belum stoichiometri ya jadi saudara harus menyamakan terlebih dahulu koefisien reaksinya sehingga yang di ruas kiri dengan yang di ruas sebelah kanan itu sama reaksinya berlangsung secara bolak-balik dan pada fase gas untuk suhunya sendiri dijaga pada isothermal 1400 Fahrenheit tekanannya 3 atmosfer sedangkan umpan dari benzena sendiri sebanyak 0,2 km per jam dan data kinetika yang ada di jurnal dituliskan sebagai berikut dimana minus minus RA sama dengan kf dikalikan PA kuadrat ini kuadrat ya bukan PA harus PA subscript 2 tapi PA kuadrat dan RA sama dengan KB dikalikan PB dikalikan PC saudara paham ya PA itu apa PA itu adalah tekanan parsial dan kenapa ada minus RA dan RA minus RA berarti dia adalah re laju reaksi pengurangan benzen atau reaksi yang maju reaksi forward makanya disana adalah kf-f itu artinya forward sedangkan yang satu lagi adalah RA yaitu adalah reaksi laju reaksi pembentukan A atau laju reaksi pembentukan benzen dimana itulah reaksi balik sehingga disana tulisannya KBB itu artinya adalah backward jadi RA sama dengan kinetik backward dikalikan tekanan parsial B dikalikan dengan tekanan parsial C saudara bisa dilihat diatasnya ya ABC itu apa A itu adalah benzen B adalah difenil C adalah hidrogen hanya untuk menyederhanakan saja dan untuk kinetik faktornya sendiri masing-masing sudah ada di bawahnya dimana kf sama dengan kalau rumus dasarnya kan seperti itu ya rumus dasarnya kf adalah A1 dikalikan eksponensial minus E per RT baik forward ataupun backward rumusnya sama A dimana A itu adalah konstanta kinetika jadi kinetik faktornya jadi sebuah konstanta saja dikalikan dengan eksponensial E per RT E nya adalah energi aktifasi dibagi dengan R adalah konstanta gas konstan T adalah suhu nah disini diketahui untuk kinetik faktor forwardnya adalah 3,235 10-6 dan reaksi backwardnya 5 dikalikan 5,0205 dikali 10-5 saudara bisa dilihat dari perbandingan antara kf dan kb mana yang lebih kecil yang lebih kecil adalah yang A1 ya yang forward sehingga dia lebih cepat lebih cepat ya lebih cepat untuk membentuk A dibanding dengan pembentukan baliknya karena kalau misalkan yang reaksi balik yang lebih besar nilai konstantannya maka kemungkinan besar produknya tidak terbentuk karena lebih banyak terbentuk reaktannya ya itu kalau misalkan nilai A2 nya dan A1 nya lebih besar yang A2 E per R nya nilainya juga sudah ada di mana R nya adalah 1,987 kalori per mol kelvin nah reaktor yang digunakan pada kasus ini menggunakan reaktor tipe plug flow ya plug flow PFR spesifikasinya dengan panjang 1 meter diameternya 0,5 inci pressure dropnya 1,2 bar nah saudara diminta untuk menghitung berapa konversi bensin pada panjang reaktor tersebut dan yang kedua saudara diminta untuk membuat grafik sensitivitas antara panjang reaktor terhadap konversi yang diperoleh nah disini saudara diminta untuk membuat menggunakan model termodinamika Peng Robinson silahkan dicoba terlebih dahulu nanti kita akan bahas step-stepnya 1 per 1 terima kasih